Hai mau ngerebus pisang Hai caw non-cabit eh itu cowok Hai nangon bangkalan nangon teh hehehe buh jemput ke angkot langsung ke pasar jam tabu opat langsung di jalan Hai berhasil di jalan tabu 10 langsung pulang tadi bertani dia masih keluarga begitu paling pulang tiga bulan Oh sobatku ya ternyata Kang Asep ini dia tetap dita orang tasik mana Raja Pola Raja Pola jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bertemu lagi di channel leploknya AC Pesoi nah kesempatan hari ini saya akan mencoba lagi menelusuri sebuah kampung yang masih berada di bawah perbukitan sobatku dari jalan itu sekitar satu kilo ya menuju ke perkampungan ini sobatku entah kampung apa yuk kita coba telusuri dan ikuti terus ya yang baru mampir atau baru menemukan channelnya AC Pesoi mohon keridoannya untuk bantu di like comment share serta di subgrade sobatku oke nah disini sudah terdapat nih satu buah bangunan kecil ya seperti pila sobatku di sekelilingnya sama seperti yang sudah-sudah di sini berada persis di lembah perbukitan atau kalau bahasa Sundanya mah di icap katanya sobatku ini ayahnya pila nih ya pila atau saung untuk niis eh enak sobatku ya kebetulan sore jadi petaninya sudah pada pulang sobatku nah ini hanya ada satu atau dua rumah nih disini dan arah di depan saya ini juga sobatku ternyata ada jalan ya entah kampung apa bisa ke sana ya Insya Allah nanti bisa saya kunjungi ya sambil bersiraturahni ke warga disini yuk sekarang kita coba mampir ke daerah sini dulu nih kampung apa ini dan ada berapa rumah disana ya oke lanjut jalannya lumayan licin karena baru saja diguyur hujan sebatku sebatku nah lihatlah ya aduh Masya Allah ini rumah Sangat adem ya Kayaknya ya Ada satu rumah Dan juga dua rumah Yang disana sobatku Kita coba Kunjungi lebih dekat Nah sobatku Ada si abangnya tuh Aduh assalamualaikum Kan menuju naon Aduh sobat Aduh sobatku Nuju ngaliwat Bentar kang Sarang sahan namanya Sarang asep Wah sobatku Ternyata sama ya Kang di dia tinggal Sabaraha bumi Eh sabaraha keluarga Abdi ungkul kang Di bumi iya Udah Itu mah Rencangan Bagi dia mah abdi Ungkul dan nira Udah di bumi iya Di bumi itu Iya Di bumi iya Luhur Luhur kang Oh sobatku Lihat Ternyata Kang asep ini Tinggalnya disini nih Nih tinggalnya disini Dia sendiri Sarang iya Sarang bojo Nyali Ternyata Ternyata tinggal disini Sobatku Enak ya Selesaiannya adem nih Di tengah-tengah Persawahan Sobatku Disini Enaknya begini Tidak usah Jauh-jauh beli gas Disini cukup pakai Kayu bakar saja Sobatku Serba alami Serba alami Kang Sari dinten Damali mana Di pasar kan Di pasar Oh di pasar Oh Oh Sanes Sanes bertani Berkebun Sanes Di pasar Bertani Kang asep ini Orang tasik Orang raja pola Barangkali ada yang kenal Kang eri Kang Mulyana Plok Garut Kang Cimenda Kang Nana Bakri Ada orang raja pola Tasik Bermukim Di sini Di Di Kabupaten Sukabumi Kampung Sukajaya Kampung Sukajaya Sobatku Sukajaya Masih Kabupatennya Sukabumi Kecamatan Cikole Oh kecematannya Sudah masuk Cikole Berarti Sane Subangjayanya Sukajayanya Sukajaya Oh desana Desa Subangjay Kampung Sukajaya Kecamatan Cikole Kabupaten Eh kabupaten Kota Masuk Kabupaten Sukabumi Sobatku Ternyata Si Abang ini Atau Kang Asep ini Di sini Tinggal Sendiri Tapi Kang Iya Terus Biasa Terus Biasanya Oke Oke Sobatku Nih lain kali Ini saya akan Mampir lagi Kesini Kita sambil Ngalibutnya Kang Aduh Lihatlah Di Di sekelilingnya Tuh Banyak Kolam-kolam Pemandangannya Sangat Menyejukkan Nah Di sini Untuk Lalaban Kalau di kampung Tinggal Metik saja Sobatku Cuman Kebetulan Ini Belum Pada Tumbuh Ya Tui Sampai Leman Selamat Sampai ngerebus pisang disini lah enaknya hidup di kampung pisang bisa nanam sayuran bisa nanam tinggal rajin-rajinnya kita aja lumayan nih pisangnya gede-gede waduh mantap kayak punya siapa nih ya boleh kebunuh apa sih yang gak enak ini namanya di kukus sabatku atau naun itu di naun disepan disepan sabatku oke Kang Asep ngasabar tahun nih dia habis setelah hangkung 10 tahunan 10 tahun nih dia di Tasik bisa pahitkan dia menurutkan pemajikan atau asal mulanya bisa pahitkan dia man dia ajak ke warga ikan dia ajak anak bimu di pasar di pasar ini di calan lah di calan basuh ikan mentah ini berangkat ini tabu setengah opat setengah opat subuh jemput ke angkot langsung ke pasar jam tabu opat langsung di calan beres di calan tabu 10 langsung pulang bertani dia bertani di dianya berarti menggarap sawah di dianya menggarap sawah di dianya tinggal di dianya pulang tapi waktu ya man misi luar waktu miluang pecan gaduh ya istri atas gaduh istri mah ditasi oh tapi istrimah tetap ditasi keluarga mah gitu kalau ini pulang 3 bulan oh sobatku ya ternyata kang asep ini dia tetap dita orang tasik mana raja pola raja pola jadi di sukabumi itu dia hanya usaha saja di pasar nah pulang disini tinggal disini nih berarti pulangnya 3 bulan sekali ya udah banyak duit nah baru pulang sama tuh nah yang nonton nih barangkali aja orang tasik nih kenal sama kang asep nih orang raja pola aduh coba kang asep kapal ini pasti ini kenal raja pola ini kampung naon di cipodas pintu masuk cipodas pintu sobatku ini orang tasik ini ada kang asep disini barangkali kenal sudah matang pisang rebusnya aduh kalau resan ya ma ditungguan sampai matang sobatku aduh dijamu ku sepan caunan itu semolih lah semolih kan asep ini penyokit kan asep kan asep aduh madu aduh aduh sobatku nih ya inilah suasana sore hari rebus pisang atau kuru becau tinggal bawa nanti coklatnya sobatku sama kopi oke sobatku sampai disini dulu ya penelusuran saya mampir ke kampung sukajaya ini bertemu dengan kang asep yang tinggal sendiri di vila bambu ini nih kang asep ayah pesan-pesannya sok mangga ke orang tasik ada bili ya orang berantau siap kuat siap pahit bili iya bili istri nonton sok bili kak kamu rangkali bili pada oke oke selamatku sampai disini dulu ya penelusuran saya dan mudah-mudahan saya bisa mampir lagi kesini dan bersirat kurahmi kang asep hati rungunya kawin di kantun lak assalamualaikum selamat menikmati